Intro Hai 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 Sobat Lenca Bertemu lagi dengan kita di Lenengan Youtube Channel Channel yang membahas tentang traveling, review-review hotel, villa, tempat wisata, dan juga wisata kuliner Yang lagi hits hype dan viral ya Sebelum nonton, luangkan waktu kalian 3 detik ya untuk menekan tombol subscribe Sebagai bentuk dukungan di channel ini Jangan lupa juga sekalian tekan tombol loncengnya Ikutin terus perjalanan kita melalui Facebook, Youtube, Instagram, dan juga TikTok Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Terima kasih banyak yang sudah subscribe Pada episode kali ini kita mau mereview kuliner bakso Nah Sobat Lenca semua di rumah, kali ini kita mau ngajak kalian untuk kulineran di daerah Karawang Tepatnya di Karanguliat, Lukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat Bakso goyang lidah kober atau singkatan dari kobak biru adalah tempatan bakso khas di Karawang Kalian mesti banget nyoba kesini ya Karena selain mie ayam baksonya yang enak, bakso uratnya juga enak banget loh Disini juga kita pesan beberapa jenis bakso, nanti kita review satu-satu Nah untuk harganya gak usah khawatir Sobat Lenca, ini gak menguras koce kalian terlalu dalam loh Karena memang worth it ya, harga satu porsi bakso yang kami pesan ini adalah bakso igabuntal Itu hanya 24 ribu rupiah aja loh Ada juga bakso urat biasa seharga 15 ribu Ada bakso telor seharga 16 ribu Ada mie ayam bakso juga yang cuma 19 ribu aja Dan ini tuh kalau kalian mau pesan igabuntal pisah dengan bakso itu juga bisa ya Harganya 35 ribu So worth it sih dengan harga segitu Tapi nih kalian bisa dapetin sensasi makan bakso igabuntal yang berbeda dengan bakso lainnya Dan gak lama setelah kita pesan, baksonya tuh datang dan mie ayamnya juga langsung datang Untuk servisnya sih cepet ya Dan ini kalian bisa lihat sendiri kita taburi dengan sambal seperti biasa Sebanyak itu sambalnya Dan untuk mie ayamnya sendiri tuh mie ayam yang teksturnya gak terlalu kering ya Jadi agak basah Dan ini igabuntalnya Jadi kalau dibuka itu isinya gak cuma daging tapi kayak ada tetelan gitu Dan masih ada sedikit tulang-tulangnya Apalagi disiram dengan sambal yang pedes banget di siang hari Pokoknya cocok banget makan bakso ini Enak banget Sobat Linca dan kami kasih skor 8 persepuluh untuk bakso kober ini ya Oke Sobat Linca kita lanjut kulineran bakso di Karawang yang kedua Yaitu kuliner bakso rawa sikut Nah kalau rawa sikut sendiri itu jenis baksonya sama ya Ada yang bakso urat ataupun bakso iga lagi Nah kalau kalian kesini kalian cukup lihat pelangnya Ada bakso rawa sikut gede banget kalian tinggal kesini aja Dan disini tuh dibelakangnya ada waterboom Kalian bisa parkir di area waterboom Dan untuk alamat lengkapnya sendiri ini ada di Jalan Raya Sekuro Telaga Mulia kecamatan Telaga Sari Karawang Jawa Barat Dan untuk tempatnya sendiri Mbak So rawa sikut Karawang ini cukup luas Sobat Linca Dari area parkirnya aja karena bersatu dengan kelam renang Memang luas ya Plus ditambah kalau kalian masuk ke area restonya Di depannya tuh ada pilihan Jadi ada yang mau duduk di meja kursi biasa ada Di lesehan di seperti joglo-joglo gini juga ada Jadi kalian tinggal pilih aja sih Kalau mau semi outdoor bisa di area semi joglo kayak gini nih Jadi plus pemandangan seperti kolam air terjun gini Buatan sih dan lumayan lah buat kalian yang mau ngebakso Dengan view yang berbeda Nih kita lihat ya banyak banget ikan di kolamnya Sambil nunggu menunya kita lihat-lihat dulu ikannya Setelah itu baru deh kita pesan menu baksonya Dan disini kita pesan menu bakso iga juga ya Sobat Linca Di samping bakso urat dan mie ayam baksonya Nanti kita lihat dan kita bandingkan dengan bakso yang pertama tadi Dan gak lama kita pesan menunya pun langsung datang Ini kita pesan beberapa jenis Ada bakso telur, bakso urat, ada juga bakso iga Dan ini kita langsung coba dulu untuk menu kuah originalnya Yang belum kita campur apa-apa ya Jadi pure kuahnya ini tuh sebenarnya enak Cuman memang kuahnya kurang panas Lalu togenya juga kurang segar Dan kalau untuk bakso iganya sih disini Porsinya lumayan sama dengan yang pertama tadi Hanya kalau disini tuh kelihatannya sih Kayaknya tepungnya lebih banyak dibanding dagingnya Kalau dibanding dengan iga yang pertama ya Sobat Linca Nah ini kita mau coba makan dulu Kita racik perbunguan duniawi ya Ada sambal, saus, kecap Lalu setelah itu baru kita kasih beberapa kondimen lainnya Dan jangan lupa kita makannya pakai kerupuk kuning Nah kalau dilihat dari porsinya ini tuh lebih banyak dibanding yang awal ya Jadi kayaknya sih saya gak habis dengan satu porsi ini Nah untuk harganya sendiri ini porsi 20 ribu rupiah untuk bakso iganya Memang lebih murah dibanding yang pertama Cuman secara rasa sih sebenarnya selera ya Cuman kalau saya sih lebih di yang pertama untuk bakso iganya Dan untuk skornya kami beri 7 per 10 untuk skor bakso di rawas ikut ini Oke Sobat Linca sampai juga kita di penghujung Semoga review kita kali ini bermanfaat ya Untuk kalian semua di rumah Yang masih bingung mau kemana weekend ini Mau menghabiskan waktu bersama keluarga Kalian nonton dulu Lendangan Channel Disitu banyak banget loh List-list tempat liburan Tempat wisata Ataupun juga list hotel dan villa Kalian bisa klik di list Lendangan Channel Kota mana yang kalian akan tuju Setelah itu kalian klik deh di listnya Kalian nonton dulu sebelum kalian pergi bebergian untuk liburan Nah kalau kalian ada ide Atau ada rekomendasi tempat-tempat yang bagus Inspiratif atau wajib kita datengin Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya Sampai bertemu lagi Sobat Linca Di video-video kita berikutnya So pasti akan lebih hits hype dan viral lagi ya See you on my next video Sobat Linca Bye bye Sobat Linca 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 Terima kasih.